Dan disini terlihat Dian yang baru saja memasuki rumahnya Delina Tetapi di dalam rumah itu ternyata gak ada siapa-siapa Akhirnya Dian pun menghampiri Dilan Kemudian Dian pun memberikan uang kepada Dilan Ya tentu saja Dian berharap kalau Dilan akan memberikan informasi kepadanya Padahal duitnya tuh banyak loh yang dikasih Pak Dilan harus kasih tau saya Kemudian Dian pun mengatakan kalau uang ini akan menjadi milik Pak Dilan Asalkan Dilan mengatakan dimana keberadaan Tias dan juga ibu mertuanya sekarang ini Dan pastinya sekarang ini Dilan itu bener-bener dilema banget ya Dia tuh bingung banget sebenarnya dia tuh pengen duitnya itu Tetapi dia tadi sudah diancam sama Delina Dan pastinya sekarang ini Dilan itu kebingungan ya harus bagaimana Tetapi akhirnya dia pun memutuskan untuk gak memberitahukan keberadaan Tias dan Bu Yune Walaupun Dian mengatakan kalau dirinya gak akan ngasih tau siapapun Kalau Dilan sudah buka suara tetapi ternyata Dilan gak berani Dilan pun mengembalikan uang itu kepada Dian Tetapi terlihat ya bagaimana Dian berusaha untuk meyakinkan Dilan Kalau sekarang ini dia tuh cuma mau mencari dimana istrinya Kemudian akhirnya Dilan pun mengatakan kalau dirinya gak tau dimana Tias Ya terpaksa Dilan itu harus berbohong karena memang sudah diancam sama Delina Bahkan ketika Dilan memastikannya lagi kepada Dilan Dilan tetap menjawab kalau dia yakin dia gak tau dimana Tias sekarang ini Hingga pada akhirnya uang itu pun kembali kepada Dilan Karena Dilan gak jadi ngomong Aduh Dilan Dilan gak jadi dapet duit banyak deh Ya sebenernya tadi itu Dilan tergoda juga ya dengan uang yang sebanyak itu Tetapi akhirnya karena diancam sama Delina Jadi akhirnya dia pun menolak pemberian dari Dilan itu Nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang Pada malam ini tuh lebih banyak sken-skennya antara Hani dan juga Farhad ya Pokoknya geli banget ya disini Farhad itu udah kegatelan godain Hani Bahkan sampai Hani itu geram banget dan merasa jijik pada Farhad Dan yang lebih heboh lagi Farhad itu malah justru ngajak nikah Ya tentu saja Hani pun jadi bingung ya Hani gak mau nikah sama Farhad Nah tentunya pasti makin penasarankan bagaimanakah kelanjutannya Simak kelanjutan naik ranjang bersama dengan Google Juba Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye bye